Halo coy balik lagi balik lagi nah jadi kali ini kita bakal review sesuatu yang cukup bisa dibilang agak sedikit viral tapi sebenarnya kalau lu tahu lebih dalam lagi sebenarnya banyak yang orang mengartikannya itu sebenarnya salah sih sebenarnya jadi mau tahu barangnya apa ikutin terus nah oke gue udah jadi besoknya besok 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 ya itu apa jadi U.S. originator itu dia kayak nge-repro made in USA gitu terus dipasarin hanya di Jakma jadi yang keluar U.S. originator itu cuma di japan market ya jadi U.S. originator itu dia ada originalnya yang made in USA jadi ada yang made in USA kayak gini terus direpro lagi namanya U.S. originator jadi konsepnya memang shape-shape-nya sama oke sekarang kita kebahasan utama yang material aku materialnya nah ini di kalangan anak-anak ya nggak converse doang ya di kalangan anak-anak mungkin sepatu lain atau produk lain kalau berbicara hem kadang udah jadi viral duluan atau kalian jadi pede ngomong Wah kalau dibakar bisa offline nih kadang langsung BNN 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 sebenarnya salah besar jadi gini gua jelasin sedikit mengenai hem ya oke jadi hem itu sebetulnya memang betul dia sejenis ganja juga sejenis kanabi satipa juga tapi hem dengan ganja itu sebetulnya berbeda oh gitu nah jika yang disebut keluarga hem itu kandungan THC-nya THC itu apa nanti kalian bisa searching itu dibawah 0,3% nah kalau yang ganja itu diatas 0,3% itu apabila kandungannya dibawah 0,3% kalau menurut hukum itu aman jadi tidak memabukan nah tapi apabila diatas 0,3 itu yang bisa bikin kalian jadi Hai disitu bedanya jadi buat kalian yang udah pede ngomong hem itu bisa bikin dibakar gimana gimana-gimana kalian salah besar sebenarnya itu oke itu sih paling nah hem itu memang eh jenis hem itu memang bisa digunakan untuk kertas bisa tekstil bisa terus eh makanan bisa mungkin karena dia teksturnya tebel terus jadi kuat gitu kali ya Iya seperti itu nah sekarang kita langsung lanjut ke bagian-bagian oke oke ini japan market hanya ada di Jepang rilis di Jepang nah boxnya ini klasik banget box tapi kalau gua nggak salah sebenarnya eh made in USA nya sendiri nggak pakai box ini ya oh beda boxnya itu ya kayak warna-warna gitu deh oke enggak kayak gini kalau tapi yang diambil konsepnya berarti sepatunya ya sepatunya harusnya sih boxnya ngikutin juga ya warna-warna merah sama biru hijau ya kalau salah ya berarti kalau US originator yang lama itu hampir mirip-mirip dong yang boxnya kayak bendera Amerika itu mirip-mirip yang kalau nggak salah ada Batman ya apa tuh oke box udah klasik oh ya ini made Indonesia nah serunya cinta produk dalam negeri nih serunya terus ke bagian sepatu ada tag-nya di US originator disini tulisannya waduh bahasa Jepang gua ngerti nih harus di transfer dulu bahasanya bahasa Jepang ya terus ada tag khas Converse japan market Converse All Star The Origina nah disini ada tulisan juga dong Converse.co.jp karena emang dapat tadi situsnya Jepang Converse Jepang oke kok upper upper nah seperti yang tadi udah dijelasin uppernya keseluruhan dari segi upper luar upper bagian belakang dalam heel strip sama lidah semua menggunakan material hem tadi oke nah terus talinya disini gua suka nih detailnya nih uniknya ini walaupun serinya seri basic berbeda sama basic yang rilis global ya coi ya talinya ya ini talinya bener-bener bagus sih bahannya ini dia mirip kayak kali 70s gitu terus eyeletnya dia glossy terus yang gua suka itu dia midsole agak-agak glossy kok ya iya kita turun ke midsole dan gua ada beberapa safenya-safenya tuh aduh rapi banget ya rapi banget nggak menceng-menceng nggak rupin banget berarti memang kalau produk Jepang itu memang build quality-nya lebih bagus kalau gue lihat sih kayaknya lebih bagus ya karena apalagi ini produk Indonesia ya QC-nya segala malah lebih juara ya dari yang global ya gua lihat sih wah ini keren sih dari outsole midsole sampai upper wah keren sebenarnya kalau dari segi sepatunya sih nggak ada yang istimewa maksudnya ya standar basic pada umumnya lah cuma detailing-detailingnya itu sama shape-shape-nya itu bener-bener rapi gitu loh bikinannya ya terus kita ke lining-nya dia kanvas biasa lining-nya kanvas biasa terus di install-nya dia install-nya bisa dicopot karena basic-basic biasanya kayak gitu kan kalau yang CT 100k manifest-nya dia bisa dicopot karena dia pakai react pakai react ini bisa lihat terusan Converse US Originator yang 11 juga sama ya sama terus di lidah ada woven tab-nya ya bagus juga all-star R-star terus kita turun ke midsole tadi gua sediakan sedikit warnanya emang agak glossy putih-putihnya broken-broken-bright gitu ya iya nggak bener-bener putih-bright dia agak-agak broken terus passing strip hitam cocok classic banget dan di heelpatch heelpatch-nya beda sama heelpatch basic yang rilis global dia nggak ada tulisan Converse all-star gitu dia hanya all-star sama bintang dan ada R-nya nih kalau yang global Converse all-star gitu R-nya nggak ada? R-nya nggak ada terus ada tambahan US Originator terus ada tab-nya ini ya di heel strip ya kalau yang untuk memang yang menggunakan bahan hem ada tag-nya di belakang di heel strip-nya dia bertuliskan hem buat kasih tahu kalau ini bahannya hem kalau kita detailing lagi dia memang seratnya itu kayak kayak woven kok ya? dia mirip cuma teksturnya lebih lebih tebel terus lebih renggang-renggang ya nggak rapet-rapet bagus sih gua nggak tahu durability-nya juga mungkin kalau durability-nya gua rasa harusnya oke ya oke ya? buat sampai berapa tahun tempur juga jadi kalau lu cium lu bakar nggak bakal nge-fly ya coy memang baunya agak beda cuman ya tidak saja tag-nya coy? tag-nya nah ini size tag jepang lu harus tahu kalau dia tidak ada Euronya ini 40 pas 1 nggak ada dia cuma simple banget ada US terus CM-nya tulisannya atasnya JPN ya? gitu tag-nya jadi berbeda dengan tag rilisan global kacol standar standar karena itu bukan gamsol biasa kayak kebanyakan pada umumnya udah paling gitu ya ini yang bikin kita review ya sebenarnya gara-gara uppernya aja sih kita sekaligus mau ngejelasin buat kalian bahwa sebenarnya hem yang di gemborin sama beberapa kalangan orang itu salah sebenarnya hem itu bisa gimana-gimana itu salah besar kita negerin disitunya aja ya iya mungkin nanti di lain waktu kita bakal bikin video khusus buat Japan market line up-line up-nya mudah-mudahan kita nanti bisa bikin gitu oke jadi untuk harga kemarin kalau nggak salah ini retailnya itu apabila di kursin ke rupiah itu mungkin sekitar 900 ribuan deh sekitar mungkin 7.000-8.000 jen ya ya sekitar segituan oke paling sekian sih terus kalau menurut lo nilainya nilainya ya 7.5 lah 7.5 ya untuk sepatu basic berarti lumayan lah nilai segitu untuk sepatu basic lo kasih 7.5 karena ya itu detailing perintilan-perintilannya memang lebih oke yang satu lagi Japan market ini setnya gue bilang bagus lebih dia mungkin ngeliat with quality-nya apa isinya mas kualiti kontrol lebih ini ya bener-bener diperhatiin ya kalau sekarang sekarang kan kita ngeliat 7.5 agak-agak kadang ada yang miring ini bener-bener presisi sih bagus banget sih bagus oke jadi nilai udah terus harga udah terus detailingnya udah paling segitu reviewan dari kita kali ini buat kalian yang pengen tanya lagi lebih dalam atau ada yang belum kita sebutin kalian mau tanya bisa tulis komen di bawah thank you buat teman-teman semua yang udah nonton salam bedah bintang terima kasih terima kasih terima kasih